Intro Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita film Dragon Ball Super selanjutnya nih guys Oke, disini saya akan menjelaskan tentang Trans di masa depan atau timeline Trans di masa depan Nah, jadi biar kalian semua pada nggak bingung, jadi begini ceritanya, kita flashback dulu ya Setelah Gohan mengalahkan Cell, disini akhirnya Trans kembali ke masa depan Dan disini akhirnya Trans berhasil mengalahkan para Android yang ada di masa depan Yaitu Android nomor 18 dan 17 3 tahun berlalu, semenjak Android-Android itu dihancurkan Dan disini akhirnya Bulma berhasil mengisi bahan bakar untuk mesin waktu Dan disini si Trans juga berniat akan kembali ke masa lalu Untuk mengabarkan tentang keberhasilannya dia melawan para Android-Android tersebut Namun disini tiba-tiba Cell menghadang Jadi ceritanya disini si Cell ini akan membunuh si Trans dan dia akan kembali ke masa lalu Karena di timeline ini, Android nomor 17 dan 18 sudah tidak ada Sedangkan si Cell ini akan mencapai wujud sempurna kalau dia itu berhasil menghisap mereka Dan disini dia hendak membunuh Trans dan kembali ke masa lalu Namun disini ternyata rencana Cell digagalkan oleh Trans Karena disini si Trans sudah tahu rencana busuk si Cell Dan tanpa banyak bicara disini akhirnya Cell pun berhasil dikalahkan oleh Trans Niman teman Beberapa tahun berlalu setelah Cell dikalahkan Disini tiba-tiba muncul penyihir Babidi dan Dabra Mereka hendak membangkitkan Majin Bu Namun disini Trans berhasil menghentikan mereka Dan Majin Bu pun tidak berhasil dibangkitkan Karena kurangnya kekuatan Ya maklumlah di timeline ini Semua para Z-Factor itu sudah tidak ada Kecuali Trans Dan disini akhirnya si Trans berhasil mengalahkan mereka berdua Nah tidak lama setelah itu Muncul satu kekuatan misterius nih Musuh yang sangat kuat Disini musuh itu menghancurkan semua kuota Disini Trans sangat sekali kesulitan Karena musuh ini sangat berbeda nih Dengan para Android-Android yang Trans lawan di masa itu Disini diceritakan bahwa Trans akhirnya bertemu dengan ibunya Bulma Disini Bulma menciptakan bahan bakar mesin waktu Namun sayangnya bahan bakar itu tidak sempurna Maksud tidak sempurna disini adalah Bahan bakar itu hanya bisa satu kali jalan Dan tidak bisa kembali lagi ke masa ini Disini Bulma mengatakan kepada Trans Bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh kali ini Yaitu dengan Trans pergi ke masa lalu Dan meminta bantuan para Z-Fighter Disini akhirnya Trans meminta bahan bakar tersebut Namun disini si Bulma berkata bahwa kita akan pergi bersama-sama Nah mereka disini akhirnya hendak menuju ke kapsul Corporation tempat mesin waktu berada Namun sebelum itu terjadi Disini tiba-tiba musuh misterius itu menyerang mereka berdua Sangat disayangkan disini Bulma tidak selamat nih Dan disini akhirnya Bulma dibunuh oleh musuh misterius tersebut Disini mau tidak mau Trans akhirnya melarikan diri Karena kekuatan perbedaan Trans dan musuh kali ini Sangat berbeda jauh nih teman-teman Dengan hati yang sangat kecewa dan berat Karena melihat ibunya dibunuh di depan matanya sendiri Disini akhirnya Trans melarikan diri Dia melarikan diri dengan berlari Kenapa dia berlari? Karena kalau dia terbang Musuh kali ini dapat mendeteksi kekuatan lawan Trans akhirnya bertemu dengan Mai Disini si Mai itu adalah salah satu anak buahnya Pilap Nah di masa depan ini diceritakan bahwa Si Mai ini salah satu orang penting Atau pemimpin perang atas gerilya Untuk melawan musuh kali ini Disaat semua manusia makhluk hidup ini hampir punah Disini ada beberapa orang yang selamat Nah disini mereka berjuang Agar masa depan kembali cerah nih Disini Mai menanyakan kepada Trans Apa rencana dia kali ini Disini si Trans menjelaskan bahwa Dia akan kembali ke masa lalu Karena di masa lalu ada teman-temannya Nah disini akhirnya Trans mengajak si Mai untuk Ikut serta pergi ke masa lalu Dan dengan hati-hati Mereka berdua pun akhirnya pergi Menuju kapsul corporation Tempat mesin waktu berada Namun sangat disayangkan Sebelum mereka menuju tempat itu Disini musuh misterius itu Kembali datang menghadang mereka Melihat Trans yang terdesak oleh musuh disini Mai menghampiri trust dan dia berkata Kamu harus membawa bahan bakar ini Dan menuju kapsul corporation Untuk kembali ke masa lalu Kamu harus selamat Kamu ini adalah harapan di masa ini Kamu ini harapan satu-satunya Dan disini akhirnya si Mai mengalihkan Perhatian musuh itu Namun sangat disayangkan disini Akhirnya Mai dikalahkan oleh musuh tersebut Dan musuh tersebut akhirnya menampakkan diri Dan what disini musuh tersebut adalah Tidak lain dan tidak buka adalah Berwajah mirip dengan Goku Cuma disini versikulnya nih Nah siapakah ini musuh ini Nah kita sebut saja disini adalah Goku Black atau Black Goku Neman teman Tinggal satu langkah lagi Untuk Trans menuju mesin waktu Disini si Goku Black ini Selalu menghalangi jejak si Trans Nah disini akhirnya Trans marah Karena disini si Trans melihat Mai dikalahkan Entah dia mati atau tidak nih Nah disini akhirnya Trans mengeluarkan jurus Masenko Mengeluarkan kekuatan penuhnya Dengan kekuatan penuhnya tersebut Disini dimanfaatkan si Trans untuk kabur Dan dia akhirnya berhasil memasuki Kapsule Corporation Dan menghidupkan mesin waktu Dan disini akhirnya si Trans Berhasil kembali ke masa lalu Neman teman Di masa lalu Trans yang hidup di masa kini Atau kita sebut Trans kecil Kaget melihat ada sesuatu benda Yang datang menuju halaman rumahnya Disini si Trans melihat Di dalam benda tersebut Ada seseorang yang mirip dengan dia Nah disini akhirnya dia memanggil si Bulma Dan disini si Bulma dengan sigap Menghampiri benda tersebut Nah disini akhirnya Bulma tahu bahwa Benda tersebut adalah mesin waktu Yang dibawa Trans oleh masa depan Disini Bulma sangat kaget Karena kondisi Trans yang hampir sekarat nih Dan disini akhirnya dia menghubungi Wish Kenapa dia menghubungi Wish Karena disini si Vegeta dan Goku Kebetulan sedang berlatih di dunianya Planet Berus nih Setelah Bulma menceritakan apa yang terjadi Disini Goku dan Vegeta sangat kaget nih Kenapa si Trans bisa sekarat Apa sih yang sebenarnya terjadi Nah disini akhirnya si Bulma meminta Goku cepat-cepat ke planet bumi Namun disini planet Berus dan planet bumi ini Jaraknya sangat jauh Dan disini si Vegeta meminta kepada Bulma Agar si Trans kecil mengeluarkan Suruh kekuatannya Dan disini dimanfaatkan oleh Goku Untuk melakukan teleportasi instan Disini akhirnya Goku menemukan pancana tenaga Trans Dan mereka berhasil menuju planet bumi nih guys Disini Vegeta berkata kepada Goku Agar cepat-cepat menuju istana Karin Dan meminta kacang Zenzu yang ada disana Dan disini si Goku tanpa banyak bicara lagi Menuju istana Karin dan meminta kacang Zenzu Nah setelah itu disini Goku akhirnya Memakankan kacang Zenzu itu kepada si Trans Dan disini akhirnya si Trans pulih Namun sesaat si Trans pulih Disini si Trans melihat flashback Samar-samar bayangan Bahwa di depannya itu adalah Wujud Black Goku Sehingga disini dia dengan refleks Langsung menyerang Son Goku Niman teman Namun disini si Bulma mukul Kepala si Trans berkata Sadar kau Trans Apa yang telah kau lakukan Disini si Trans kaget melihat Goku hidup Sedangkan yang dia tahukan si Goku ini Telah mati oleh Cell Nah disini setelah Trans melihat Bulma Disini dia menangis Dan dia menceritakan apa yang terjadi Di masa depan secara detail terhadap mereka Cerita Trans pun disini terdengar oleh Berus dan Whis Nah disini mereka marah nih sebenernya Karena disini melawan waktu Adalah dosa yang sangat besar Dan tidak terampuni Karena dengan melawan waktu Disini sama saja dengan merubah sejarah Dan merubah peradaban Orang yang berani melawan waktu Harus dihukum seberat-seberatnya Nah disini si Berus ingin menghakai si Bulma Namun si Bulma menjelaskan bahwa Mesin waktu ini buatan aku di masa depan Aku yang sekarang ini Tidak berdosa apa-apa Karena aku yang sekarang ini Tidak bisa membuat mesin waktu Nah disini akhirnya si Berus memaklumi Dengan syarat dia harus Menyediakan makanan yang banyak Dan enak nih untuk si Berus dan Whis Whis dasar Disini kemudian Trans bercerita Bahwa untuk mengalahkan Black Goku Disini dia harus membawa Goku dan Bezita Pergi ke masa depan Namun hal itu sangat disayangkan Tidak bisa Karena sudah ceritakan kan sebelumnya Bahwa mesin waktu ini Cuman punya bahan bakar Untuk sekali jalan Nah ternyata si Bulma yang ada di masa depan Bercerita kepada si Trans Bahwa ini adalah taruhan Nah taruhan disini Dia ingin Bulma yang di masa sekarang ini Menciptakan bahan bakar Untuk mesin waktu tersebut Disini Bulma yang ada di zaman ini Sangat bingung Karena dia tidak mau menahu Tentang mekanisme mesin tersebut Sampai pada akhirnya Dia menemukan memo Yang terselip di mesin waktu Nah memo ini adalah Buku catatan Bulma yang ada di masa depan Dan ternyata Bulma yang di masa sekarang juga Sedang mengembangkan proyek rahasia Yaitu proyek tentang bahan bakar Mesin waktu tersebut nih guys Nah disini akhirnya harapan timbul kembali Goku yang penasaran akan kekuatan dan kehebatan si Black Disini menyuruh si Trash untuk berlatih tanding Dan disini dia akan mengukur Seberapa besar nih kemampuan si Goku Black tersebut Dengan perubahan wujud Super Saiyan ketiga Disini Goku berhasil mengalahkan Trash Dan disini dia jadi berpikir bahwa Kekuatan Goku Black ini sebenarnya tidak kuat-kuat amat nih Oke guys kita kembali ke masa depan Disini terlihat Goku Black sangat kebingungan Karena disini Trash hilang tanpa jejak Disini si Goku Black ini memakai cincin waktu Jadi si cincin waktu ini Cincin yang bisa mengembalikan dia ke masa lalu Dan tanpa diduga Dengan kekuatan cincin tersebut Disini Goku Black melintasi timeline-timeline Dan dia akhirnya muncul juga di dunianya Goku Masa kini nih guys Disini entah senang atau apa Goku langsung mengajukan diri untuk berhadapan dengan si Black ini Dan disini akhirnya terjadilah pertempuran Antara Goku versus Black Goku Niman teman Setelah diserang sedemikian rupa Disini Goku Black tidak terluka sama sekali Bahkan disini dia semakin terbiasa dengan tubuhnya Nah apa yang masuk ke tubuh ini Nanti saya akan ceritakan Kenapa si Goku Black ini bisa berada di tubuh Goku Untuk sekarang Jadi intinya Dia ini semakin terbiasa dengan pertarungan ini Dan menjadi semakin kuat nih man teman Sedang asik-asiknya bertempur Disini aliran waktu memanggil kembali Black Mungkin disini batas waktu yang ditentukan sudah habis Nah disini akhirnya si Black mau tidak mau akan kembali ke masa depan Nah sebelum dia kembali ke masa depan Disini si Black melihat mesin waktu yang dipakai oleh Trans Dan disini akhirnya si Black menghancurkan mesin waktu tersebut nih guys Wah gawat nih bagaimana caranya melawan Black sedangkan mesin waktunya tersebut sudah dihancurkan Oke guys untuk awal cerita Dagenwal Super kali ini Saya cukupkan sekian Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton channel ini Serta membangun channel ini Tetap jaga kesehatan Semoga kalian semua sehat selalu man teman Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share man teman Sampai berjumpa lagi Dadah see you Bye 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 Sampai jumpa lagi Bye bye Terima kasih.